Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu tanda-tanda orang yang angku dan sombong Malas berdoa Seolah-olah dirinya itu mampu memfasilitasi dirinya sendiri Seolah-olah orang itu tidak membutuhkan Tuhan Dan seolah-olah mampu menguasai segalanya Karena itu pada bulan suci Ramadhan yang sangat suci dan sangat mulia ini Kita diminta untuk melakukan introspeksi, retrospeksi pada diri kita sendiri Apakah kita termasuk orang yang angku? Apakah kita termasuk orang yang sombong? Sehingga bulan suci Ramadhan yang sangat mulia ini Apapun yang kita minta, maka Tuhan pun juga akan menerimanya, mengebulkannya Lantas bulan Ramadhan ini kita pun juga malas untuk berdoa Kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya Mari jangan memandang enteng the power of doa Kekuatan doa itu sendiri Dalam hadis nabi disebutkan Doa itu adalah induknya, otaknya, puncaknya sebuah ibadah Itulah sebabnya para arifin lebih mengutamakan doanya daripada pengambulan doanya Karena ada ayat yang mengatakan Berdoa lah, niscaya aku akan kabulkan Bagi kita orang awam Bagi kita orang awam, berdoa itu adalah Bukan itu yang penting, tapi pengambulan doanya Tapi, bagi para arifin Melakukan doa itu lebih hebat, lebih bagus, lebih indah dan lebih puncak daripada pengambulan doanya Kenapa? Karena kalau kita berdoa, kita berjumpa langsung dengan Allah Kita melakukan satu konsep peribadatan yang sangat puncak terhadap Allah Sedangkan pengambulan doa itu belum tentu Boleh jadi doa kita itu adalah didiktir oleh hawa nafsu kita sendiri Boleh juga doa kita itu berdimensi pendek, dangkal Coba kita introspeksi doa kita Bukankah doa kita selama ini kan juga didiktir oleh hawa nafsu Dan itu kan berjangka pendek Minta jodoh lah Minta jabatan Minta disehatkan Minta anak salih Minta macam-macam yang sesuai dengan seleranya Jarang kita berdoa itu untuk meminta dan memohon kepada Allah Untuk kelanggengan kehidupan di syurga nanti kelar Jarang kita berdoa untuk bisa lebih akrab dan lebih dekat dengan Allah Karena itu para pemirsa Mari kita merubah paradigma kita tentang doa Sesekali kita lebih menekankan apa arti sebuah doa Bukan pada pengambulan doa itu sendiri Boleh jadi pengambulan doa itu berarti penolakan dari kita Seulang Boleh jadi penerimaan doa itu penolakan diri kita terhadap Allah Kan kita sering mengatakan begini Ambil jangan kesini lagi Jadi kita diberikan tetapi gak pernah datang lagi Padahal apa yang ditayangkan dipamerkan Di langit itu jauh lebih indah daripada apa yang dibuat Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya Doa itu sangat penting Bapak Ibu Orang yang menyanyiakan bulan Ramadan tidak mau berdoa itu Pasti akan sangat menyesal Bagi kita Sekalipun tidak dijabat tidak dikembulkan doa itu Kita sudah melakukan sesuatu yang sangat indah yang sangat besar Bukankah doa itu adalah puncaknya ibadah Maka itu para pemirsa ya Para ulama besar kita Para arifim, para sufi Lebih mengutamakan berdoanya ketimbang pengambulan doa itu sendiri Ambil Kamu minta itu jodoh melulu, jodoh melulu Gak usah naik ke sini lagi Padahal di langit itu kan jauh lebih indah, jauh lebih hebat Apa yang ditayangkan di langit itu jauh lebih menarik daripada apapun yang ada di bumi ini Maka itu jangan pernah merasa rugi berdoa Jangan pernah merasa kurang kalau berdoa Rugi lah kalau kurang berdoa Kalau tidak dikabulkan doa kita hari ini Generasi kita nanti akan datang Anak kita, cucu kita akan dapat Hei Kalau kamu aku berikan doamu hari ini Kamu akan menjadikannya sebagai kebutuhan sekunder Anakmu besok akan menjadikannya sebagai kebutuhan primer Boleh jadi apa yang kita nikmati sekarang ini Itu bukan hasil doa kita Tapi hasil doanya orang tua kita Doanya orang tua yang dipending oleh Allah Kita yang resahkan sekarang ini Maka itu kalau banyak doa kita yang tidak diijabat Allah hari ini Anak kita insya Allah nanti Cucu kita nanti akan dapat Para pemirsa Banyak-banyaklah berdoa Tidak akan pernah dirugikan doa itu oleh kita sendiri Insya Allah kalau kita tidak dikabulkan doanya pada hari ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan doa itu nanti Kepada generasi yang kita cintai Kepada generasi yang kita cintai Orang-orang kita pilih Tapi rahasianya doa itu seperti apa Doa yang paling puncak ialah Karena kita mampu merasakan doa itu sendiri Doa yang diungkapkan dengan hati nurani yang sangat talam Itu lebih ampuh lebih kuat mendaki ke langit Daripada komat kamitnya mulut berdoa Bulan suci ramadhan ini kita mohon supaya betul-betul Yang berdoa itu adalah hati kita sendiri Tapi jangan lupa Masih ada satu puncak doa Yaitu istiqadat Doa yang diungkapkan dengan penerimaan total apapun yang Allah berikan kepada kita Itu lebih ampuh daripada doa bilhal Nah inilah mungkin perlu kita pendalaman Apa yang dimaksud doa bilisan istiqadat Pada kesempatan ini kita akan berjumpa para pemirsa Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh